Video mobil berpelat kedutaan atau korps diplomatik menghalangi laju ambulans pembawa pasien hingga viral di media sosial. Diduga pengemudi dan penumpang mobil dengan pelat nomor korps diplomatik tersebut bukan warga negara Indonesia. Video amatir ini sengaja direkam petugas ambulan yang sedang membawa pasien karena lajunya dihalangi mobil kedutaan di kawasan Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Petugas ambulan sempat memperingatkan pengemudi mobil yang diduga dikemudikan bukan dari warga negara Indonesia. Menurut supir ambulan lajunya dihalangi mobil berpelat nomor diplomatik saat dia membawa pasien lansia dalam keadaan darurat, menderita sakit kanker dan osteoporosis. Saya persis ada mobil jadi saya tidak bisa langsung belok begitu saja, saya harus jalan belan, saya harus belok kiri pelan-pelan, tetapi mobil itu tidak memberi jalan. Sudah saya klakson, kemudian saya pakai sirine, minta jalan, tetap saja mereka tidak memberi jalan, lajunya diperkencang, jadi saya tidak bisa menyalip. Dari kasus ini pengemudi ambulan berharap pengendara di jalan bisa memberikan akses jalan saat ambulan dalam keadaan darurat membawa pasien. Dari Jakarta, Helmi Sang Jambati, INews, melaporkan.